Di sini ada soal tentang fungsi linear Diketahui AX sama dengan MX ditambah N H2 sama dengan 1 H4 sama dengan 5 Maka nilai dari H3 adalah Untuk mengerjakan ini kita akan gunakan cara eliminasi dan substitusi Di sini kita tulis H2 sama dengan 2M ditambah N Nilai dari H2 kan tadi 1 Berarti sama dengan 2M ditambah N Ini sebagai persamaan yang pertama Yang kedua H4 sama dengan 4M ditambah N Nilai dari H4 adalah 5 Jadi di sini 5 sama dengan 4M ditambah N Ini adalah persamaan yang kedua Selanjutnya kita akan eliminasi dari kedua persamaan ini Menjadi 2M ditambah N sama dengan 1 Lalu 4M ditambah N sama dengan 5 Ini kita eliminasi menjadi Min 2M sama dengan min 4 Berarti nilai M nya sama dengan 2 Selanjutnya akan kita substitusi pada persamaan yang pertama 2M ditambah N sama dengan 1 Tadi kita dapat nilai M nya adalah 2 Berarti 2 dikali 2 ditambah N sama dengan 1 4 ditambah N sama dengan 1 Berarti nilai N nya sama dengan min 3 Jadi di sini nilai dari H3 adalah Kita tulis dulu tadi rumusnya yaitu Mx ditambah N Kita dapat nilai M nya yaitu 2 X nya di sini adalah 3 Ditambah N nya adalah min 3 Jadi 6 dikurang 3 sama dengan 3 Jadi nilai dari H3 nya adalah 3 Kalau kita lihat di option jawabannya adalah yang A Sudah selesai Sampai jumpa lagi pada pertanyaan selanjutnya